Dari story-storynya ayah juga, ayah tuh sebenernya ngerasa bahwa hidupnya itu tidak pernah adil. Karena kakaknya ayah itu, namanya almarhum Raden Yu Yun Sanjay itu diculik. Diculik oleh ya waktu tahun 80an lah diculik. Diculik kenapa tuh? Karena kakaknya ini aktivis. Jadi kakaknya dari Ki Jokobodo itu pernah diculik di rezim Orde Baru. Akhirnya rencana peledakan bom itu digagalkan setelah Ki Jokobodo ngelapor polisi. Ya digagalkan. Dan sejak saat itu, nama ayah tuh muncul di media kayak orang tuh menasaran siapa sih ini orang biasa gitu. Kan dulu kan ayah bukan siapa-siapa, ini orang yang berani ngukapin sebuah kasus besar di Indonesia. Mungkin pas deketnya itu waktu ayah hijrah tuh ayah tuh lebih sering di rumah. Mungkin dari situ baru mengenal sosok ayah lebih dalam tuh waktu setelah hijrah itu. Boleh, aku beliin tisu dulu brek. Jokobodo 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 Ya, jadi guys sekarang gue udah ada di rumah seorang yang biasa kita kenal dengan sebutan Ki Jokobodo. Kediaman beliau ini diketahui disebut juga dengan sebutan Istana Wong Sinting. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Amat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Nah, malam hari ini gue kedatangan seorang tamu spesial. Dimana Doe ini akan menceritakan pengalaman ayahnya. Yang dulu itu sempat dikenal sebagai paranormal ternamalah di Indonesia. Lalu memutuskan untuk hijrah. Langsung aja kita sapa. Malam Mas Revo. Selamat malam. Halo. Makasih nih udah mau datang ke RJL ya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang loh. Mas Revo ini kalau boleh tahu anak keberapa ya dari Ki Jokobodo ya? Aku kalau di keluarga aku, aku anak kedua. Cuman kalau di keluarga besar, maksudnya bukan beda ibu itu aku anak ke... Mungkin anak keempat. Anak keempat ya. Mas Revo itu dari lahir udah tinggal di rumah ayah? Iya, aku... Enggak. Sebelumnya aku lahir tuh ngontrak dulu rumah. Rumah itu ngontrak. Karena istana kan rumah yang sekarang tuh lagi pembangunan. Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian baru tinggal di istana. Oh, memang nama rumahnya itu istana Wong Sinting ya? Iya, memang nama rumahnya itu istana Wong Sinting. Oke, saya denger-denger ada goanya juga ya? Betul, ada goanya juga. Ada beberapa goa lah di sana. Ada beberapa bakal. Ada goa yang di bawah tanah, ada goa yang di luar, ada goa yang di dalam rumah. Ada beberapa. Oke, nah sebelumnya mungkin mohon maaf nih Mas. Tadi saya denger juga katanya... Waktu itu Mas Revo itu sempat dibully ya sama temen-temen sekolah. Karena ayahnya itu berprofesi sebagai paranormal gitu. Iya, betul. Itu waktu kecil sih sebenarnya waktu SD. Karena kan aku emang dari SD sampai SEMA kan aku sekolahnya sekolah Islam banget. Jadi ya mau nggak mau maksudnya kan pekerjaan ayah yang dulu kan emang... Aku pribadi juga kurang srek gitu loh. Tapi ya mau gimana namanya juga anak kecil mungkin nggak bisa ngambil positifnya. Jadi ya aku diledekin segala macem gitu sih. Tapi sekarang... Tentunya ketika ayah memutuskan untuk hijrah ke jalan agama seneng dong. Ya itu salah satu... Sebenarnya salah satu impian terbesarku itu sih ngelihat ayah bisa sholat lagi tuh itu. Itu rasanya kayak lega banget lah gitu. Baik, ditahan dulu ceritanya Mas Revo. Sebelum dimulai kayak biasa guys dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe komen yang banyak di bawah. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Agung Yulianto atau yang dikenal sebagai Ki Jokobodo merupakan paranormal ternama di jamannya. Saat masih berprofesi sebagai paranormal, Ki Jokobodo memiliki penampilan yang gondrong dan misterius. Namun beberapa tahun sebelum meninggal, Ki Jokobodo memutuskan untuk hijrah dan meninggalkan profesi paranormal. Hijrahnya Ki Jokobodo disambut gembira oleh istri dan anak-anaknya. Inilah kisah hijrah sang paranormal terkenal Ki Jokobodo. Ya Mas Revo boleh diceritain mungkin awal perjalanan karir dari Ki Jokobodo. Oke. Jadi sebenarnya tuh ayah tuh seorang sarjana ekonomi. Ya. Dari situ ayah tuh mulai cari kerja, cari kerja segala macem tapi gak pernah diterima lamaran kerjanya. Ayah tuh pernah juga 16 kali ngelamar sebagai aparat bukan maksudnya... PNS ya masalah. PNS 16 kali tapi gagal. Habis itu ayah juga pernah bekerja sebagai buruh di pabrik besi. Dan sejak itu mungkin ayah pas di Jakarta, ayah menemukan seseorang atau tokoh yang memang kental dengan spiritual. Nah dari situ ayah dibantu sama beliau ini dan ya dari situ awal mula perjalanan karir ayah sebagai seorang profesi yang dulu. Seperti itu. Mas Revo mengikuti gak tuh perjalanan awal ayah menjadi paranormal? Sebenarnya kalau profesi itu ayah gak pernah cerita juga sama aku dan segala macem. Cuman yang aku tahu dari buku yang ayah pernah keluarin itu ayah tuh waktu SMA emang sering ritual-ritual segala macem. Mulai dari ritual di sungai, ritual di gunung dan segala macem. Itu waktu ayah SMA. Dan sejak SMA juga ayah memang sering mempergunain kemampuannya itu untuk bercanda ke temen-temennya. Misalnya temen-temennya di briefing tuh disuruh kesurupan. Terus nanti temen-temennya itu dikasih bakmi atau segala macem. Nah ayah tuh suka banget show gitu kayak tampil depan temen-temennya. Eh lihat nih aku bisa ngubah temenku bisa jadi kesurupan. Padahal sebelumnya udah di briefing. Jadi ayah kayaknya kayak ngerjain temen-temennya gitu. Nah temen-temennya itu pada percaya kayak wah bener nih orang sakti nih nih orang sakti. Nah berangkat dari situ ayah udah udah terkenal. Mungkin di SMA udah terkenal kayak punya kemampuan lah. Nah dari situ ayah berkembang-berkembang tahun 1997 itu ayah ngebangun sebuah tempat praktek. Itu ada di kawasan Lubang Buaya. Dan sekarang tempat prakteknya itu emang udah diwakafkan lah diwakafkan. Nah semenjak semenjak 1997 itu ayah menjalanin prakteknya lah. Awalnya tuh masih kecil-kecilan masih kayak mungkin satu dua orang. Nah setelah ada satu momen dimana kliennya ayah itu meledak. Yaitu waktu ayah tuh ngebantu ngungkapin sebuah kasus. Nah ini ada sebuah kasus di suatu daerah lah gak usah disebutin namanya. Ada ayah tuh disuruh disuruh naruh apa namanya ya bahan peledak lah bom. Ayah disuruh naruh bom di suatu tempat. Tapi waktu itu ayah ayah dibilang ya nanti kamu saya kasih satu miliar. Ayah waktu itu bingung tuh kayak ah ngelakuin gak ya lumayan nih duit satu miliar. Tapi di satu sisi ayah ngerasa bahwa gak boleh lah ayah gak boleh gak boleh ngehianatin rakyat gitu. Soalnya kan dari story-storynya ayah juga ayah tuh sebenarnya ngerasa bahwa hidupnya itu tidak pernah adil. Karena kakaknya ayah itu namanya almarhum Raden Yu Yun Sanjay itu diculik. Diculik oleh ya waktu tahun 80an lah diculik dan. Diculik kenapa tuh? Karena kakaknya ini aktivis. Aktifis dan. Jadi kakaknya dari Ki Jokobodo itu pernah diculik di rezim order baru? Ya tahun 80an. Dan jenazahnya emang tidak pernah kembali. Tau-tau kakaknya hilang dan ya sudah. Padahal kakaknya ini salah satu tempat ceritanya ayah gitu. Ada cerita menarik dimana ayah tuh pernah bilang ke kakaknya bahwa. Kan dulu kan ayah tuh hidupnya berkekurangan lah. Tidak seperti sekarang gitu. Ayah bilang ke kakaknya bahwa. Tenang aku akan kaya. Aku akan jadi kaya. Aku akan punya rumah besar. Aku akan punya mobil. Tapi kakaknya mungkin nganggep. Ayah tuh selamanya jadi anak kecil. Jadi dibilangin. Ah kita mah orang miskin. Gak usah bermimpi yang tinggi-tinggi. Tapi ayah tetap ngocot bahwa. Enggak mas. Kita bakal jadi orang kaya. Entah apapun caranya aku bakal jadi orang kaya. Aku bakal ngubah semua. Omongan jelek tentang orang itu. Dengan kesuksesanku nanti. Kakaknya gak percaya lah. Nah itu dia. Jadi. Ayah tuh sempat kecewa lah. Sama negara segala macem. Jadi. Waktu ayah diminta untuk. Naruh paket. Bahan peledak itu ayah. Di satu sisi ayah manggil wartawan. Sama ayah manggil polisi. Ayah bilang. Oh ini bakal ada. Pengukapan bom di sini-sini. Jadi. Ayah tuh ibaratnya kayak. Nyepuin lah. Nyepuin rencana pemboman itu. Jadi. Waktu hari H. Ya polisi sama wartawan udah pada dateng. Dan. Orang yang ngasih. Paket ayah itu ditangkep. Itu orangnya tuh cewek. Akhirnya rencana peledakan bom itu digagalkan. Setelah. Ki Joko bodo ngelapor polisi. Ya digagalkan. Dan. Sejak saat itu. Eee. Nama ayah tuh muncul di media kayak. Orang tuh penasaran. Siapa sih. Ini orang biasa gitu. Kan dulu kan ayah bukan siapa-siapa. Ini orang yang. Berani ngukapin. Sebuah kasus besar di Indonesia. Akhirnya ya. Nama ayah naik. Orang-orang pada penasaran. Siapa sih ayah. Siapa sih ayah. Ya. Itu ayah waktu itu. Promosi lah. Promosi. Promosi. Ya. Pekerjaannya yang dulu. Praktiknya segala macem. Dan ya memang. Ayah tuh. Yang kulihat perjuangan ayah juga. Maksudnya bukan. Bukan yang tiba-tiba langsung. Terus meroket gitu. Tapi. Emang dari kecil kayak. Maksudnya ini. Terlepas dari. Apapun yang dilakukan ayahku di masa lalu ya. Benar atau salahnya kan. Bukan kita. Hak. Kita sebagai manusia yang menentukan. Tapi. Ayahku dulu tuh. Ngasih inilah apa. Naruh iklan dimana-mana. Naruh iklan di koran. Bayar orang. Manggil-manggil wartawan. Makanya sampai sekarang tuh. Kalau misalnya. Sampai ayah hidup dulu tuh. Wartawan tuh. Kadang-kadang. Disuruh ke rumah. Malah. Malah yang disuruh ke rumah gitu. Kayak suruh main. Soalnya. Itu mungkin. Bakti ayah kayak. Oh udah berhasil. Dinaikin segala macem. Dari situ tuh. Dari tahun. Itu. Pengungkapan bomnya itu. Tahun. 2000-an lah. 2001 atau 2000-an. Aku lupa. Tapi ya dari situ. Ayah juga ngaku bahwa. Semenjak ayah punya anak tuh. Emang rejekinya itu. Emang selalu berlimpah. Oh berarti dari situ mas Revo ya. Iya. Dan kalau boleh tau juga. Pembangunan istana. Wong Sinting itu. Dari kapan ya mas? Pembangunan istana. Wong Sinting itu. Dari tahun. 98. Waktu. Kakakku lahir. Ayah tuh ngakunya. Setiap ayah punya anak. Rejekinya. Ayah tuh makin besar gitu. Dimulai pas kakakku lahir. Itu tahun. 98. 98. Jadinya itu. Tahun. 2002. 2002. Nah. Waktu kakakku lahir nih. Emang. Ayah ngakunya. Nama ayah tuh makin. Udah mulai apa ya. Ayah udah mulai. Mencium aroma. Kesuksesan. Ibaratnya begitulah. Dimulai dari mobil pertama. Yaitu mobil. Panther waktu itu. Ayah punya mobil pertama. Terus. Ayah juga udah punya tempat. Apa ya. Namanya. Tempat praktek ya dulu. Tempat praktek sendiri. Terus. Abis itu. Setahun berikutnya. Aku lahir kan. Berikutnya aku lahir. Ayah punya mobil lagi tuh. Ayah punya mobil lagi. Terus. Ya. Rejekinya ayah makin banyak. Sampai. Adekku lahir tahun 2001. Rejekinya juga makin banyak. Dan selesai. Itu di tahun 2002. Seperti yang aku bilang. Oke. Nah. Mas Refa boleh diceritain gak sih. Di dalam Istana Wong Sinting itu ada apa aja. Dalam Istana Wong Sinting. Sebenernya Istana Wong Sinting ini rumah. Rumah keluarga ya. Rumah keluarga. Itu rumah yang ayah bangun. Untuk. Membuktikan kepada orang-orang yang pernah nyepelin ayah. Bahwa. Bisa loh anak. Seorang anak yatim. Kan ayah dari dulu sebenernya gak pernah. Ketemu sama ayahnya. Jadi. Apa ya. Eh. Waktu ibunya mengandung 7 bulan tuh. Bapaknya wafat. Nah. Ayah tuh pengen buktiin bahwa. Bisa loh impian seorang anak yatim yang. Yang. Hidupnya tuh sebenernya. Pindah-pindah. Gak pernah. Gak pernah menetap di dalam. Satu tempat. Di masa yang lama. Karena ya. Mungkin kesulitan ekonomi dan segala macem. Jadi ya. Istana itu untuk membuktikan bahwa. Bisa loh anak yatim tuh. Bisa buat. Bisa buat istana yang besar. Bisa sukses gitu. Bisa. Buktiin omongan orang yang sering nyepelein. Keluarganya ayah. Karena keluarganya dulu kan sering ngutang segala macem. Dan. Untuk ini juga. Untuk kakaknya juga. Untuk. Yang aku bilang tadi. Diculik. Karena aktivis itu. Kan makanya di depan itu. Ada sebuah prasasti itu. Itu ada beberapa. Monumental. Atau beberapa. Kisah yang ayah tulis gitu. Tentang. Peculikan kakaknya. Tentang. Pembangunan istana. Itu ditulis dalam. Prasasti batu. Prasasti di depan itu. Untuk. Mengingat. Masa-masa lalunya ayah. Masa sulit-sulitnya ayah. Gitu sih. Nah. Itu. Kalau saya-saya baca ya. Jadi. Dalam istana itu. Juga ada. Candi ya. Iya. Ada candi. Candi apa tuh mas? Itu. Kalau nggak salah ya. Namanya. Candi Parameru. Cari. Candi Parameru. Itu. Candi. Apa sih. Namanya. Candi Hindu lah. Kalau. Soalnya dia bentuknya. Meramping terus ke atas. Nah itu. Ayah tuh. Buatnya itu. Pengen buat. Candi itu sebagai. Pengingat. Atau legacy. Bahwa. Pernah loh. Di. Di masa ini. Di tempat ini. Pernah lahir seorang. Ayah gitu loh. Yang berhasil membangun. Candi setinggi. 33 meter. Dan pembangunan candi ini. Sebenarnya. Nggak langsung. Apa nih. Nggak langsung punya duit. Langsung bangun candi. Segala macem. Tapi. Ayah bilang itu selalu nyicil-nyicil. Ayah punya duit. Sekian. Ya ayah alokasikan. Buat. Rumah. Punya duit sekian. Buat taman. Punya duit sekian. Ya buat candi segala macem. Lalu boleh diceritain mas Revo. Awal mula. Ki Joko Bodo ini. Akhirnya memutuskan untuk hijrah. Ya. Untuk spesifikasi tahunnya. Sebenarnya. Aku nggak begitu yakin. Itu antara tahun. 2016. Atau. Atau. Tapi yang jelas. Ayah tuh udah mulai. Merubah penampilannya tuh. Awalnya dari. Rambut. Rambutnya tuh dicukur. Habis. Cepak lah. Cepak itu. Setelah pulang dari umroh. Setelah pulang dari umroh. Nah dari situ. Ayah mulai. Mulai berubah lah. Mulai. Yang apa ya. Mulai yang. Awalnya dikenal dengan. Ki Joko Bodo yang. Punya rambut panjang. Tampang seram. Dan itu kan. Mister segala macem. Mulai ayah tinggalin. Karena emang. Nama sebenernya kan. Nama. Ki Joko Bodo kan. Cukup. Iconic mungkin ya. Bagi. Orang-orang. Yang. Zaman. Ya mungkin di. Era 2010an. Atau 2000. Ke bawah tuh. Yang cukup besar lah. Nah itu. Ayah tuh. Punya nama. Ki Joko Bodo itu. Sebenernya. Bukan tiba-tiba dapet nama itu. Tapi itu nama. Nama yang ayah dapetin. Waktu ayah lagi. Mungkin lagi apa ya. Lagi ritual tuh. Di daerah. Jawa Tengah. Itu ada. Sebuah makam. Namanya itu. Ki Joko Bodo. Dan ayah tulis. Jadi ada beberapa. Ituan nama. Ada Ki Joko Bodo. Ada. Ki siapa. Segala macem. Aku gak hafal. Dan. Ternyata. Ki Joko Bodo itu. Artinya. Walaupun. Pemuda ini. Dicap bodoh. Kan ada nama bodoh. Tapi. Ternyata dia ini memiliki ilmu. Sebenernya memiliki ilmu yang. Orang-orang. Orang-orang biasa tuh gak bisa ngelihat. Nah. Dari situ. Nama. Panggungnya ayah. Nama Ki Joko Bodo itu. Dipilih. Dan. Semenjak. Baik lagi ke hijrah itu emang. Dari pas umroh kan ayah. Beberapa kali juga emang. Balak-balik ke umroh kan. Dan ayah juga sempat. Kerjasama. Sama. Travel umroh lah. Dia ngeberangkatin. Jemaah untuk umroh. Dan. Dan segala macem. Sampai. Akhirnya tuh. Ada satu momen. Dimana. Aku tuh sama. Keluarga tuh. Bersyukur. Bahwa. Satu momen itu. Itu waktu. Subuh-subuh. Jadi waktu itu. Ayah tuh. Buka pager. Terus. Pakai peci. Pakai. Sarung. Dan. Inian. Nenteng sajadah. Buka pintu. Mau sholat di. Dekat rumah. Itu. Waktu momen pertama kali. Aku ngeliat. Ayah tuh mau sholat. Dan aku langsung ngasih tau. Ke keluarga. Di bawah gitu. Aku langsung. Aku langsung bilang ke ibuku. Bu. Ke kakak. Ke adekku. Ada dua orang. Karena aku bilang. Itu ayah udah sholat tuh. Mereka semua tuh di bawah. Kayak. Langsung sujud. Emang seneng banget gitu. Itu sebenernya juga. Udah jadi harapanku. Waktu. Doa aku. Waktu. SMA. Aku sering berdoa. Bahwa. Aku gak pengen apa-apa. Aku cuman pengen. Ngeliat ayah sholat. Itu. Simple itu sih. Jadi. Ngeliat ayah sholat tuh. Rasanya kayak. Lega aja gitu. Kayak. Semua keinginanku tuh. Udah terpenuhi saat itu ya. Dan. Momen pertama kali. Aku sholat. Berjamaah itu. Di. Di. Ini. Di daerah. Restoran. Di daerah Cibubur. Jadi waktu lagi makan. Ayah tiba-tiba ngajakin. Nah. Sholat jamaah yuk. Aku langsung. Kesamber apa nih. Tiba-tiba ngajak sholat jamaah langsung. Ya sholat lah. Tapi. Ya sedih gitu kayak. Akhirnya gitu. Maksudnya. Sosok ayah yang. Aku baca. Kan aku. Dulu kan aku. Mengenal ayahku tuh sebenarnya dari. Dari orang lain gitu. Dari. Artikel di. Di. Berita. Atau. Cuplikan di YouTube. Dan. Aku sering baca bahwa komen-komennya tuh kayak. Kayak jahat banget. Bilangnya kayak. Wah. Ini. Semoga. Almarhum. Pijokobodo. Mampus. Tujuh turunan gitu kan. Aku ngerasa. Aku juga mampus dong gitu loh. Maksudnya. Aku salah apa gitu. Tiba-tiba. Ngeliat. Ayah. Langsung sholat gitu. Langsung kayak. Wah. Hatiku langsung kayak. Tenang. Segala macem. Ya dari situ. Terlihatlah perubahannya. Dari situ juga ayah juga join. Sering join pengajian. Terus. Waktu. Aku ingat juga waktu jemput itu. Ayah sering. Baca Quran. Itu waktu puasa. Ayah sering baca Quran. Ya. Sering baca Quran. Walaupun. Mungkin bacanya tidak sebagus. Para. Pemuka agama. Tapi kan. Sedaranya aku ngeliat progresnya ayah gitu. Aku liat ayah baca Quran. Terus. Aku ngeliat ayah. Aktif di pengajian. Terus. Terakhir juga kan. Sering ngadain pengajian juga. Di rumah. Sama. Temen-temennya. Itu sih. Berarti yang. Ritual-ritual yang ada di rumah itu. Ditinggalkan semua. Iya. Seketiga itu. Langsung. Emang langsung. Ditinggalkan gitu. Mulai dari. Apa. Benda-benda apa. Kayak. Keris tuh. Aku dulu. Waktu kecil aku pernah ngeliat sekali. Pas. Aku buka. Di salah satu lemari rumahku. Emang. Banyak keris. Terus. Waktu aku. Gede. Waktu ayah. Udah berubah itu. Aku buka. Udah bersih aja gitu. Dan emang. Apa ya. Pihak keluarga juga. Ngerasa. Seneng banget gitu loh. Sempet nyari tau gak sih. Apa alasan ayah yang mutusin buat hijrah. Eh. Sebenernya kalau aku. Nanya langsung. Aku gak pernah. Karena aku. Pribadi juga. Sebenernya gak begitu. Sering ngomong lah sama ayah. Aku. Tertutup juga sama ayah. Tapi. Yang aku. Yang aku. Baca dari gerakteriknya. Bahwa. Itu kan. Ayah tuh punya beberapa. Apa ya. Tulisan-tulisan gitu. Sering nulis. Ada. Batu di rumah perasasi juga. Yang. Nulis bahwa. Eh. Ayah tuh hidupnya bakal. Mencari. Dunia. Lalu mencari Tuhan. Mungkin. Aku ngerasanya bahwa. Ayah sudah cukup dengan dunia gitu. Ayah udah. Udah punya rumah. Udah punya. Keluarga. Udah punya nama. Segala macem. Udah. Dan saat. Di titik itu. Ayah ngerasa. Ayah. Mau berubah gitu. Mau ninggalin semua itu. Buat. Fokus kepada Tuhannya gitu. Itu sih yang. Aku ngerasanya seperti itu. Luar biasa ya. Aku jadi terharu nih denger. Ya. Tanya mas Revo ya. Berarti mas Revo tuh sayang banget sama ayah ya. Ya mungkin. Eh. Ya. Seperti. Orang pada umumnya ya. Seperti anak yang. Yang berusaha berbakti lah mungkin. Oke. Ibaratnya seperti itu. Dengan ayahnya. Aku denger juga. Akhirnya. Ki Jokobodo ya. Itu. Membangun masjid juga kalau nggak salah ya. Iya. Itu. Sebenernya. Gini. Itu lebih. Ayah tuh punya. Tanah yang buat praktek itu diwakafin. Oh yang tadi dibilang buat praktek itu ya. Buat praktek diwakafin itu ke orang. Nah mungkin. Entah kenapa nih. Orangnya itu belum. Belum sepenuhnya dibuat masjid. Jadi. Eh. Tapi itu salah satu impian ayah juga. Ayah pernah bilang. Ayah tuh pengen punya masjid. Pengen. Punya. 99 masjid. Itu sih. Taman tempatnya itu. Emang belum dijadikan masjid. Tapi. Memang sudah diwakafkan gitu. Statusnya seperti itu. Oke. Lalu kemarin kan. Sempat. Kita tuh sempat dikagetkan ya. Dengan. Em. 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 Berita meninggalnya. Em. Ki Jokobodo ya. Em. Itu memang sudah. Sakit ya gitu. Mas. Ya. Em. Ya jadi ayah emang. Punya apa ya. Punya riwayat. Penyakit. Komplikasi lah. Ada. Asamura. Terus ada. Darah tinggi. Sebenernya waktu. Waktu itu. Lagi emang. Lagi pengawasan. Dokter juga. Lagi. Rajin kontrol juga. Itu. Kan meninggalnya tuh. Aku masih ingat. Meninggalnya tuh tanggal. 22. 11. 22. 22. Itu. Hari Selasa. Dan hari Kamisnya. Sebenernya mau. Mau kontrol. Mau kontrol rumah sakit. Cuman ya. Emang. Karena takdir juga. Ya akhirnya. Berpulang sih. Aku pribadi juga. Apa ya. Kaget gitu. Belum. Belum siap gitu ya. Kehilangan. Mas Revo gak menduga juga ya. Ehm. Ehm. Sebenernya. Waktu. Ayah sakit itu. Adalah pikiran. Pikiran. Apa ya. Pikiran bahwa. Oh ini mungkin. Gak lama lagi. Tapi. Aku gak pernah nyangka bahwa. Ternyata ditinggalin. Ayah tuh rasanya. Sesakit ini gitu. Sedahsyat ini gitu. Buat hidup. Itu sih. Padahal tadinya. Berpikir gak. Seperti itu ya. Iya. Jadi. Aku juga. Sering mendengar gitu mas ya. Ketika. Ayah. Atau orang tua kita gak ada. Iya. Itu baru kita rasa tuh. Iya. Bahwa. Selama ini gue ngapain aja gitu. Iya. Mas Revo juga merasa seperti itu ya. Iya. Ada. Ada lah papa. Penyesalan gitu. Kayak. Kenapa ya waktu. Ayah masih ada tuh. Gak manfaatin waktu. Quality time yang. Berharga sama ayah. Mungkin karena. Dari kecil juga. Sebenernya kan. Aku jarang banget ketemu sama ayah. Waktu kecil kan. Ayah emang. Sibuk kerja segala macem. Jadi. Mungkin. Pas deketnya itu. Waktu ayah hijrah tuh. Ayah tuh. Lebih sering di rumah. Mungkin dari situ. Baru. Mengenal. Sosok ayah. Lebih dalam tuh. Waktu. Setelah hijrah itu. Boleh. Ablin tisu dulu bro. Kalo boleh tau. Kenapa mas Revo. Sampai nangis. Kejer seperti itu. Masih ada penyesalan kah. Kangen aja sih. Kangen sama ayah aja sih. Iya. Tapi. Ya itulah. Takdir ya. Teman-teman ya. Setidaknya ada sebuah pelajaran luar biasa yang bisa kita ambil dari Ki Jokobodo ya. Bagaimana. Beliau itu akhirnya memutuskan untuk hijrah ya. Untuk hijrah dan. Ya jadi pelajaran tentunya buat kita semua gitu. Karena kan gak mudah pasti itu. Iya pasti. Pasti. Pasti gak mudah banget. Iya. Karena. Ya itu apa. Setelah hijrah emang aku ngeliat ayah tuh cobanya banyak lah. Makin banyak. Makin banyak. Mulai dari. Ketimpa penyakit kan. Penyakit. Terus. Orang-orang temen-temennya pada ninggalin ayah. Terus. Ayah juga pernah difitnah kan. Sama beberapa media kan. Makanya kan. Ayah tuh. Akhir-akhir tuh pernah bilang ke aku bahwa. Ayah sebenernya gak mau tampil di TV lagi lah. Karena. Ayah capek. Setiap omongan ayah tuh di pelintir gitu. Sama media. Pelintir gimana? Ya misalnya ayah ngomong A. Terus. Tiba-tiba argumen. Ayah yang A ini diaduin sama paranormal yang lain. Jadi kesannya tuh. Ayah kayak ngejelekin paranormal itu. Padahal. Tujuannya bukan kesitu gitu. Jadi. Sempat sakit hati lah. Tapi. Di ending tuh ayah. Pernah waktu lagi. Automasi sakit. Dan emang. Kondisi tubuhnya. Gak memungkinkan juga. Ayah pernah bilang. Mungkin apa ya. Kayak berhayal gitu ya. Kayak. Ayo nak. Anterin ayah nak. Kemana. Shooting. Di studio. Ayah dipanggil. Padahal. Waktu itu kan ayah udah. Udah gak megang HP lah. Akses HP kan emang dibatasin sama keluarga kan. Biar gak ada orang yang. Yang apa yang. Komunikasi malah bikin beban ayah. Makin bertambah. Mungkin ayah. Di akhir. Ayah sempet kangen shooting kali ya. Jadi. Ya. Jadi ya. Kita. Keluarga dudukin ayah. Di depan pintu aja gitu. Kayak. Siapa tuh. Siapa katanya. Ada yang mau jemput ayah. Mana. Ayah bilang. Enggak kok. Enggak kok. Ayah bakal shooting. Gitu. Itu sih. Nah. Saya juga denger mas Revo. Ketika. Ayah meninggal. Menemukan sebuah wasiat ya. Wasiat. Ya. Aku nemu. Apa ya. Buku. Buku. Buku besar. Itu. Ternyata tentang sejarah hidupnya ayah. Aku juga. Baru tau tentang. Ayah gak punya ayah. Eh. Ayah gak punya bapak. Sejak kecil itu ya. Dari buku itu gitu. Jadi. Apa ya. Apapun kesedihannya ayah tuh. Ayah gak pernah ceritain ke anak-anaknya gitu. Lebih. Ayah tuh lebih. Sosok yang menurutku ya. Sosok yang. Inspiratif gitu. Lebih. Ungkapin bahwa. Nah. Ini ayah bisa sukses loh. Ayah gak punya ayah. Ayah gak punya bapak. Tapi ayah bisa bangun istana. Bisa sukses. Kamu. Kamu. Yang punya privilege. Kamu yang punya. Ekonomi keluarga kita jauh lebih baik dibanding ekonominya ayah. Kamu harus bisa lebih dari ayah. Kamu harus bisa sukses. Ayah selalu. Apa. Nangkepin. Nanamin tuh ke anak-anaknya. Anak-anaknya begitu. Buat lebih sukses. Mungkin boleh diambilin. Bukunya. Ini ya bukunya ya. Iya bukunya. Jadi ketika. Yang ini. Eh yang ini. Iya. Yang ini. Jadi ketika Ki Jokobodo meninggal. Dia meninggalkan wasir untuk. Anak-anaknya ya. Ya untuk keluarganya. Keluarganya ya. Berisi tentang kisah hidupnya ya. Kisah hidup semenjak. Masa kecil sampai. Ini tebel banget Mas. Iya. Memang berarti. Setiap hari menulis apa gimana ya. Emang ayah tuh emang suka menulis. Bisa dibilang apa ya. Punya diksi-diksi yang bagus lah. Soalnya kata-kata di buku ini juga. Menurutku cukup. Membuat. Terenyuh juga ya. Ayah tuh sering. Cerita bahwa. Aku ini anak yatim yang hatinya. Tercabik-cabik. Ayah tuh. Pake bahasa-bahasa yang begitu. Dan ini di awal buku juga ayah bilang. Aku tidak pernah percaya pada siapapun. Karena yang ada. Hanyalah penyesalan. Itu ayah selalu. Selalu. Nunjukin bahwa. Ayah tuh sebenernya gak pernah. Bener-bener percaya sama orang gitu. Atas. Segala. Sesuatu yang ayah lakuin. Atau ayah alamin. Sebenernya masa kecil sampai sekarang. Yang ngebuat. Ayah tuh lebih suka. Berdiri sendiri gitu lah. Ibaratnya. Bukunya juga aku baru tau ya. Waktu ayah gak ada gitu. Aku nemu di gudang. Dan ya. Aku. Belajarlah sejarah hidupnya ayah. Dari. Buku. Ini. setebal ini. Itu sih. Dulu. Media sering meliput rumah Ki Jokobodo. Yang mungkin bagi sebagian orang. Ketika melewati rumah ini. Memiliki kesan yang misterius. Bagaimana kondisi rumahnya saat ini? Menurut gua Fajar Aditya. Rumah Ki Jokobodo ini termasuk unik. Dan punya sisi seni tersendiri. Saat kalian memasuki pintu masuk. Itu terdapat tulisan diatasnya. Istana Wong Sinting. Dan juga terdapat sebuah prasasti. Yang tulisannya itu berisi. Momen-momen mungkin. Yang dianggap penting oleh Ki Jokobodo. Di sana juga terdapat beberapa patung binatang. Yang ternyata semasa hidupnya. Ki Jokobodo juga hobi memelihara binatang. Di sini terdapat juga candis tinggi sembilan lantai. Berada di belakang rumah. Terus juga ada teater seni. Yang katanya digunakan sebagai tempat latihan untuk menari. Serta pengajian teman-teman dari almarhum. Di rumahnya juga terdapat dua goa. Yang katanya dulu digunakan oleh Ki Jokobodo. Saat masih berprofesi sebagai paranormal. Tapi sayangnya goa yang ada di dalam rumah itu gak bisa dimasukin. Karena memang kondisinya yang kurang memungkinkan. Dan juga sangat gelap. Ya jadi guys sekarang gue udah ada di salah satu goa nih. Yang ada di rumah dari Ki Jokobodo. Bisa kalian lihat ya. Ini bener-bener unik. Estetik banget. Katanya di sini dulu sih tempat. Kongkong-kongkonya gitu ya. Jadi kayak berasa vibes. Alam banget gitu loh. Tapi kalo gue pribadi ya. Malam-malam sendirian di sini sih ngeri juga. Kira-kira ada gak ya pengalaman horror dari Revo? Karena kan kalo kita lihat. Malam-malam sendirian di sini mantep juga nih. Langsung aja kita tanya di studio. Pernah gak sih mas. Sebagai anaknya gitu ya. Mengalami kejadian horror di istana Wong Cilik. What? Istana Wong Sinting. Eh kenapa Wong Cilik dulu? Wong Sinting maksudnya. Hmm. Kalo cerita-cerita itu sih ada. Sebenernya waktu itu kondisinya aku lagi sendirian di rumah. Terus aku denger suara perempuan nangis. Aku denger suara perempuan nangis itu dari. Dari gua yang tadi aku ceritain. Itu dari gua. Waktu itu kondisinya soalnya aku lagi benar-benar sendiri di rumah. Orang-orang tuh lagi pada. Jaga di luar lah ibaratnya. Dan kakak adeku serta ayahku tuh lagi pada pergi keluar. Jadi aku denger suara orang nangis. Ya mungkin. Aku penasaran ya. Jadi aku sedikit aku tengok ke bawah. Dan suaranya itu makin apa ya. Makin keras gitu. Makin kayak. Nangisnya makin. Makin. Apa ya namanya. Makin. Keras lah terus. Ya karena mungkin aku juga gak mau ganggu atau. Lebih tepatnya. Jawaban diplomatisnya karena aku takut. Ya aku balik lagi ke kamar. Aku nyalain TV yang kenceng. Aku lupain. Itu sih. Kalo. Kalo dari aku pribadi mungkin ceritanya itu. Cuman kalo dari. Temen-temen atau dari. Orang yang pernah tinggal di rumahku tuh. Ada banyak juga. Seperti apa tuh? Seperti supirku. Dulu supirku kan. Sebenernya kan aku sama. Supirku dulu kan. Supirku ini emang saudara. Jadi. Aku bolehin lah tidur di kamar. Waktu. Supirku tidur di kamarku. Katanya. Dia. Ngerasa kakinya kayak digoyang-goyangin gitu. Digoyang-goyangin dan dilempar batu gitu. Karena. Karena mungkin. Penghudi disitu. Nggak. Nggak. Nggak begitu suka kali ya ngeliat. Orang. Tertidur atau segala macem. Itu sih. Sama. Tantaku. Tantaku tuh pernah lihat. Apa. Eh. Apa. Cewek. Kuntilanak tuh pake. Dres merah. Rambutnya panjang. Itu. Jalannya di sekitar area candi. Di area candi. Dan. Kalau misalnya menurut. Eh. Tetangga aku dan. Orang yang pernah lihat. Itu ngakunya. Pernah lihat. Kepala. Kepala. Kepala terbang gitu. Itu. Lihatnya tuh dari luar pagar. Mereka. Terbangnya tuh kayak. Di dalam rumah gitu. Di dalam rumah. Itu sih. Tapi aku pribadi. Eh. Emang nggak. Nggak berusaha untuk. Untuk. Tidak takut. Sebenarnya aku. Percaya bahwa. Makhluk seperti itu ada. Tapi. Aku memilih untuk tidak. Ingin mengetahuinya lebih dalam lah. Maksudnya. Ya saling menghargai aja lah. Gitu sih. Dan beberapa kali juga. Temen-temen. Temen-temen ku. Temen-temen wartawan juga. Yang sering ke rumah tuh. Suka ngeliat. Apa sih kayak. Kain apa ya. Kain putih terus. Terbang gitu. Set set kayak burung gitu. Tapi itu. Kayak kain gitu. Terbang. Terbang itu. Di lokasinya tuh. Ada namanya teater. Teater ritual. Itu kayak. Konsepnya itu kayak alun-alun. Jadi ada. Tanah kosong. Lalu ada pohon beringin. Di tengah. Oh. Yang di Jogja. Nggak itu. Ya kayak alun-alun yang di Jogja konsepnya. Tapi di rumahku juga ada tuh. Namanya teater ritual. Terbang-terbang segala macem. Begitu sih. Dan memang. Katanya di. Penunggu. Beringin di. Rumahku tuh. Ada sosok besar. Sosok besar itu. Apa ya. Gendruwa itu. Itu beberapa. Temen-temen yang bisa ngeliat. Itu mengkonfirmasi. Makhluknya seperti itu. Tapi aku pribadi. Karena aku nggak bisa ngeliat. Jadi ya. Aku. Bingung juga sebenarnya. Makhluknya itu seperti apa. Bentukannya. Seperti itu sih. Oke. Tapi ayah sendiri pernah cerita nggak. Ke Mas Revo. Apa. Dia punya pengalaman horror gitu. Kalau ayah sih. Nggak pernah ya. Mungkin lebih ke. Kakakku atau adekku yang takut gitu. Kayak cerita ke ayah. Yah. Ini kok. Aku ngeliat. Ini apa. Aku ngeliat. Eh. Ada yang terbang segala macem. Terus ayahku lebih kayak. Ayahku lebih. Ngejawab diplomatis kayak. Ayah bilang. Oh biarin aja lah nak. Kita kan emang. Hidup sama makhluk-makhluk begitu. Jadi. Nggak usah di. Anggap. Pusing lah segala macem. Jadi. Lebih ke. Nenangin aja ke anak-anak. Biar. Biar nggak takut gitu sih. Ada lagi nggak kejadian horror yang. Mas Revo inget tuh. Dialamin sama kerabatnya. Atau siapa gitu. Ini. Pernah. Tapi ini sekali doang. Ayah pernah cerita. Eh. Jadi kan di rumahku tuh ada. Apa ya. Ada yang jaga tuh. Ada yang jaga tuh. Ada yang jaga tuh udah lama. Ayah bilang. Maksudnya jaga apa nih? Bodyguard. Orang. Orang. Ayah bilang. Bisa dibilang. Satpam lah. Ada satpamnya di rumahku. Terus. Waktu itu malem-malem. Ayah kan belum tidur tuh. Ayah sukanya emang tidur larut segala macem kan. Padahal pintu tuh udah dikunci. Soalnya. Saat pampu tuh emang. Jaganya emang selalu. Tidurnya emang selalu di luar kan. Nah. Karena pintunya dikunci. Ayah malem-malem. Ngeliat. Sosok penjaga itu. Masuk. Masuk ke dalam rumah. Padahal. Pintu dikunci dari dalam. Kayak tembus gitu. Masuk. Itu ke kamar. Ke kamar adekku. Masuk ke kamar adekku. Dan. Beberapa saat kemudian emang. Adekku. Apa kayak protes kayak. Kok. Ada. Ngeliat. Sosok ini juga. Gitu. Padahal. Padahal mereka tuh belum. Belum bercerita. Belum saling bercerita. Jadi. Temu ceritanya itu dari situ gitu. Dari ayah ngeliat. Sosok menyerupai satpam gitu ya. Sosok yang menyerupai gitu. Itu sih. Dan mungkin yang. Menyerupai gitu. Sebenernya juga lumayan. Lumayan banyak sih. Kayak tantaku juga sering ngalamin. Dia kan punya anak kecil. Waktu itu. Dia manggil anak kecilnya tuh. Di lantai atas. Ternyata. Anak kecilnya tuh. Ternyata. Yang realnya itu ada di lantai bawah. Jadi yang anak kecil di lantai atas itu. Cuman sosok yang menyerupai. Kayak. Ayo mas. Sini ikut aku. Terus. Dari situ tantaku kayak panas gitu. Kayak shock gitu lah. Langsung. Mungkin. Meriang segala macem selama beberapa hari. Itu doang sih. Yang ku tahu ya. Iya. Tapi ya. Baik lagi. Ayah mengajarkan supaya jangan takut ya. Hal-hal seperti itu. Jangan takut. Dan ayah juga. Ternyata ayah juga pernah bilang ke temennya bahwa. Ayah tuh gak pengen. Anak-anaknya tuh. Ngerusin pekerjaan ayah gitu. Jadi. Cukup. Ayah aja lah. Anak-anaknya biar jadi. Orang lain atau pekerjaan lain. Terserah. Anak-anaknya mau jadi apa. Gitu sih. Baik. Terima kasih mas Revo ya. Udah datang dan. Bercerita di RJL. Kalau aku boleh jujur mas. Ya. Jadi. Di. Udah dari setahun yang lalu. Hmm. Aku itu sama tim RJL tuh. Pengen mengangkat kisah. Eee. Hijrahnya ke Joko Bodo gitu. Kejalanan. Tapi sayang. Kita juga semua dikagetkan gitu ya. Dengan. Apa namanya. Berita yang. Karena kan. Sudah mungkin. Udah agak lama gitu ya. Gak muncul di berita gitu. Tau-tau. Tiba-tiba kita dikagetkan semua. Dan hari ini akhirnya terlaksana nih. Dengan mas Revo yang. Menceritakan kisah perjalanan ayah. Dari. Tulisan-tulisan ayah yang ternyata diwasiatkan kepada anaknya. Sekali lagi. Makasih mas Revo. Sama-sama ya. Ternyata. Inilah dia guys. Kita bisa banyak mengambil pelajaran. Mungkin kita gak pernah menyangka ya. Tapi ternyata. Inilah dan told story dari. Ki Joko Bodo. Yang sebelumnya sempat dikenal sebagai. Seorang paranormal. Ternama. Gak airnya dia memutuskan untuk hijrah. Kembali ke jalan agama. Gue Fajar Aditya. RJ5 kali ini. Undur diri. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi kalian. Ciao. Ternyata. 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 Ternyata.